Fakta berikutnya, satu persatu jemaah calon haji Indonesia tiba di Madinah Harap Saudi. Pas pendara tertugas mengecek barang bawaan para jemaah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, menghindari ada sejumlah barang yang dilarang masuk ke Tanah Suci. Berikut laporan jurnalis net Rio, Pramasa dari Madinah. Ya Paniko dan Good People, dapat saya lamporkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yaitu Bandara ini masih menerima kedatangan tamu-tamu Allah dari jemaah haji Indonesia. Dapat dilaporkan bahwa telah tiba jemaah haji Indonesia sebanyak 12.399 jemaah yang terdiri dari 36 kloter di seluruh Indonesia. Dan dapat dilaporkan juga bahwa seluruh petugas dalam keadaan yang siap dan melayani para jemaah dengan berbagai fasilitas, diantaranya kursi roda dan kargof untuk jemaah lansia dan disabilitas. Dan juga jemaah dapat bersantai atau menikmati cemilan, berduduk di pavilion haji untuk menunggu bis. Dan banyaknya jemaah haji yang datang ke sini, maka otoritas Bandara di Arab Saudi memperketat barang bawaan para jemaah haji, termasuk barang bawaan yang mengandung unsur musrik, seperti jimat atau benda-benda yang dilarang. Karena hal itu sama saja dengan membawa narkoba atau barang-barang obat-obatan terlarang. Hal ini karena berbenturan atau sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi tentang larangan membawa benda-benda yang berbentuk sihir, yang mengakibatkan merusak kesucian dari kota Madinah dan kota Makkah. Dan hal ini pun dipertegas oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah. Berikut pernyataannya. Pastikan para jemaah tidak membawa jimat atau pegangan masuk ke Arab Saudi karena hukumannya sangat berat. Ada beberapa aturan di Saudi yang menyebutkan jimat yang dipakai untuk hal-hal seperti kekuatan maupun keuntungan, hukumannya akan dipenjara dan dideportasi. Namun jimat-jimat yang dipakai untuk mencelakakan orang lain, hukumannya adalah pancung. Ya, Vaniko dan Good People dapat dilaporkan juga bahwa jamaah di Indonesia saat ini banyak yang sudah memasuki hotel-hotel untuk beristirahat. Hotel tersebut sangat dekat dengan Masjidil Nabawi, sekitar 100 sampai 300 meter dari Masjidil Nabawi. Sehingga mereka mempermudah untuk melakukan sholat arbaim atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Vaniko di studio.